Oke pemirsa ketemu lagi dengan saya di channel kentara sebat Dalam kesempatan ini kita sedang berada di perkebunan karet Jenis okulasi bibit unggul yang banyak getahnya pemirsa Nah dalam hal ini ya masih banyak lagi bibit-bibit unggul Klon-klon yang unggul ya Yang banyak menghasilkan getah, penghasil getah yang dikomersilkan Yang bisa dijual belikan Nah dalam kesempatan ini kita akan membahas yang baru Maupun yang sudah lama pemirsa Oke ikutin selanjutnya Oke pemirsa sebagaimana kita ketahui bahwasannya Untuk menghasilkan latek itu kita pegang dua saja rumusnya Yang pertama itu adalah bibit-bibit karet yang unggul pemirsa Selain pupuk yang berkualitas dan tepat dan bagus pemirsa ya Oke dalam kesempatan ini kita sedang berada di perkebunan karet Jenis klon PB260 pemirsa Dan kita nanti akan melakukan wawancara ke pemilik kebunnya Kemudian selanjutnya klon penghasil getah lainnya adalah IER104 Kemudian lagi ada BPM24 Ada lagi ER220 Kemudian ada lagi PB340 Nah ya pemirsa itu adalah penghasil-penghasil latek yang dianjurkan Yang dikomersilkan Yang bisa kita beli Bahkan ini sangat dianjurkan Oke ya pemirsa ya Namun dalam kesempatan ini Mimin akan memberi sedikit informasi Bahwasannya akan ada wacana Wacana ya Bahwasannya akan ada lagi bibit-bibit yang unggul Yaitu webinar ya Istilahnya itu akan menghasilkan Akan menguji Akan meneliti Akan menciptakan bibit unggul baru Yang dimana bibit unggul baru ini Diharapkan agar bisa tumbuh subur Dan menghasilkan dimana saja berada Sesuai dengan iklimnya Terlebih-lebih kepada iklim yang tinggi Curah hujannya pemirsa ya Namun dalam kesempatan ini Sebagai mana kita ketahu bahwa Hal-hal yang ditekuti oleh petani pada umumnya adalah Ketika hujan pemirsa Apabila hujan terlalu berlebihan Maka akan memiliki sedikit banyaknya Memiliki dampak terhadap Pergebungan karet terutama Menorehnya menjadi terhambat pemirsa ya Kemudian jika karet-karet ini Atau pokok-pokok karet ini masih basah Maka itu sangat rawan sekali Untuk dilakukan penorehan ya Karena dia bukan bersifat karet alam Yang tangguh, yang kuat ya Yang tebal kulinya Namun ini adalah jenis karet okulasi Tentu menurut informasi Lebih sensitif begitu ya Dengan hujan Jadi untuk melakukan penorehan Maka perlu berhati-hati Jadi kondisi pokok getah itu Harus kering pemirsa Oke pemirsa ya Kita akan bertanya sedikit Kepada narasumber berikut ini Oke lanjut Silahkan pak Ya ini karet yang saya sadap Ini jenis PB Sama Jenis RIM RIM 600 Sama PB 260 Ya Alhamdulillah Kalau untuk mengehasil Ini usia karet saya ini Sekitar umur 12 tahun Untuk penghasilan satu minggu Atau per kilonya Itu kurang lebih Sekitar dua pintal Untuk jumlah batang Ini sekitar 700 Dalam satu hektare Oke pak, terima kasih pak Oke pemirsa Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini Dan kami akan kembali dengan informasi-informasi yang baru Dan menarik dari kami Salam petani sehat Yes Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Sekitar Baru satu mulat beresan 4 bulan 5 bulan sudah segini berapa cm? berapa cm? berapa cm? berapa cm? berapa cm? berapa cm? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton